Ini sudah lewat satu menit Silahkan Oke Terima kasih Sudah Mengantarkan Hari ini dengan Bu Hajit Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik kita mulai Baik kita mulai Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Dan tentu saja salam sehat Untuk kita semua Selamat datang kembali Bapak Ibu Di kajian Filsafat Yang diselenggarakan oleh Genial ID Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dan DIP Indonesia Ini adalah Kajian ke-48 Dan sebenarnya Di minggu ini adalah Tepat satu tahun ya Penyelenggaraan Kajian Filsafat Jadi tidak terasa sekali Selama masa pandemi Syukur Alhamdulillah Kita Bisa Menyelenggarakan Kegiatan Yang Sifatnya Substansial gitu ya Untuk Sebagai bentuk Ihtiar juga Menjaga Kewarasan bersama Di tengah situasi Yang Penuh ketidakpastian ini Yang pandemi Entah kapan berakhirnya Terima kasih Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang rutin nih Setiap Minggu Hadir Di Kajian Kelesafat ini Kemudian juga Ada Bapak Ibu Yang mungkin Baru bergabung Atau misalnya Bergabung Yang sudah lama Belum bergabung Kemudian bergabung Kembali Selamat datang Semuanya Dan Semoga Sehat selalu Ada dalam Melindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Semua Kalau Di minggu Yang lalu Kita Lima Kali pertemuan Membahas Mengenai Pemikirannya Jargen Habermas Dan malam ini Kita akan Mulai Berkenalan Dengan Filosof Hannah Arend Jadi Hannah Arend Ini sosok Pemikir Dan Filosof Perempuan Yang Sependek Yang saya Tahu Adalah Berusaha Merefleksikan Politik Dengan Sudut pandang Yang berbeda Dan Arend Mengajarkan Bagaimana Seharusnya Politik itu Diejawantahkan Kemudian Partisipasi Dan Aksi Komunikasi Warga Dalam Negara Kemudian Kita Tahu Kalau Merujuk Di sejarah Filosof Barat Kontemporan Itu Sebetulnya Hanya Sedikit Sekali Filosof Pemikir Dari Perempuan Kalau Yang Kita Kenal Misalnya Ada Simone De Fiafior Kemudian Kemudian Ada Rosa Lexemburg Kemudian Salah satunya Ada Hannah Arend Hannah Arend Ini Dilahirkan Di London Di Linden Jerman 14 Oktober 1906 Dan Dibesarkan Di Keluarga Yahudi Jerman Yang Sebetulnya Terdidik Dan relatif Liberal Jadi Masa kecil Arend Ini Juga Bisa Dibilang Malang Juga Karena Kehilangan Ayah Saat Usianya Juga Baru Menginjak 7 Tahun Dan Di Umur Yang Kecil Itu Harus Menerima Kenyataan Sebagai Saksi Sejarah Bagaimana Kejaman Perang Dunia Kesatu Pada Waktu Itu Dan Arend Berhasil Menyelesaikan Studinya Di Usia Muda Begitu Ya Di Universitas Markbuk Kemudian Dari Sana Arend Juga Mulai Berguru Gitu Ya Dengan Martin Herdeger Yang Selanjutnya Bagaimana Kemudian Profilnya Dari Hana Arend Juga Mungkin Sedikit Perkenalan Mengenai Bagaimana Pemikirannya Hana Arend Ini Yang Mungkin Nanti Kita Akan Membahas Pemikiran Filosof Perempuan Ini Selama Beberapa Pertemuan Juga Baik Untuk Itu Kepada Kang Iqbal Hasan Udin Waktu Seluas Seluasnya Dan Selebar Lebarnya Saya Persilahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Banyak TNNI Nuhur Hayati Sebagai Moderator Sekaligus Host Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Kang Yayan Sofiani Elhadi KIAI Genial ID Sekaligus Inisiator Forum Pencerahan Seperti ini Kita Patut Bersyukur Pada Beliau Yang Senantiasa Men-support Kediatan Diskusi Seperti ini Bapak Ibu Semua Yang Sampai Pertemuan Ke 48 48 Kita Setiap Kamis Malam Diskusi 48 Artinya Dua Minggu Lagi Itu 50 Kali Pertemuan Jadi Kita Kebayang Ada Orang Setiap Malam Jumat Ketemu Sampai 50 Kali Pertemuan Berarti Ini Orang Gila Artinya Hampir Setahun Penuh Dalam Setahun Mungkin Hanya Tiga Empat Tiga Empat Kali Harus Jadwal Ketemu Mungkin Lembaran Mungkin Ada Kegiatan Yang Pas Di Malam Jumat Memang Bedrok Yang Tidak Bisa Dilakukan Atau Ada Hal Tertentu Tapi Pada Prinsipnya Mungkin Sekitar Empat Kali Tidak Terjadi Diskusi Sisanya Selama Setahun Kita Selalu Diskusi Setiap Malam Jumat Hampir 50 Kali Pertemuan Dalam Setahun Setiap Malam Jumat Kita Diskusi Dan Topik Yang Diangkat Juga Bukan Main- Kita Diskusi Bukan Akutansi Bukan Tentang Manajemen Kita Diskusi Filsafat Sesuatu Yang Luar Biasa Topik Yang Mungkin Di luar Jarang Diselenggarakan Kita Kita Lakukan Di Setiap Malam Jumat Jadi Bapak Ibu Yang Sampai Sekarang Hadir Dalam Forum Ini Adalah Orang-orang Terpilih Jadi Forum Filsafat Biasanya Hanya Dihadiri Oleh Mereka Yang Melihat Kebijaksanaan Sebagai Panggilan Hidup Kedalaman Pertanyaan Kletikisme Sebagai Hal yang penting Dalam hidup Mereka Yang Meluangkan Waktu Untuk Kajian Kajian Seperti Ini Biasanya Orang-orang Yang Sudah Melewati Problem Problem Material Sudah Melewati Problem Problem Pragmatis Dan Sudah Berfokus Pada Persoan-persoan Yang berhubungan Dengan Kebahagiaan Hidup Dan Disini Kita Perlu Menyapa Beberapa Orang Misalnya Ada Dada Dada Angas Ini Salah Satu Peserta Yang Juga Saya Lihat Dari Awal Sampai Akhir Hadir Prok Dada Dada Nas Dan Beserta Istri Saya Selalu Apa Namanya Dapat Update Setiap Minggu Beliau Dan Istri Selalu Mengikuti Diskusi Tulsafat Yang Dengerin Berdua Saya Dengan Yonya Dengerin Di PCI Jadi Beliau Ini Sibuk Sebetul Sibuk Di Birokrasi Sibuk Di Punya Yayasan Juga Tapi Setiap Malam Jumat Selalu Beruangan Waktu Dan Saya Surprised Beliau Beberapa Kali Membuat Ulasan Juga Di Facebook Tentang Topik Diskusi Artinya Beliau Terlibat Juga Bukan Hanya Mendengarkan Pasif Tapi Aktif Karena Membuat Beberapa Catatan-catatan Yang Terkait Dengan Poin-poin Diskusi Itu Menarik Terus Beberapa Teman Yang Lain Saya Lihat Ada Yang Setiap Minggu Dari Awas Sampai Akhir Hadir Tapi Pada Umumnya Bapak Ibu Semua Yang Hadir Sekarang Saya Lihat Para Pengkaji Peminat Kajian Filsafat Saya Selalu Melihat Di Kajian Agama Kajian Filsafat Bapak Ibu Ini Sering Muncul Wajahnya Dan Memang Proyeksi Yang Kita Buat Setahun Pertama Itu Sengaja Kita Membeli Topik Topik Filsafat Dari Mulai Teman Yang Sebuah Dengan Etika Kemudian Politik Negara Keadilan Kebebasan Sampai Pertemuan Ke 52 Rencananya Masuk Tahun Kedua Artinya Kita Akan Mencoba Menurunkan Topik Topik Filsafat Yang Lebih Mengarah Pada Filsafat Sebagai Way Of Life Dulu Kang Jalal Sebelum Beliau Wafat Sempat Membuat Program Setiap Seminggu Sekali Philosophy As Way Of Life Segera Ide yang Penting Bahwa Filsafat Itu Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Bagaimana Menjalani Hidupan Yang Baik Harapannya Nanti Di Pertemuan Berikut Setelah Topik Tentang Politik Ini Kita Diskusikan Kita Juga Akan Membahas Banyak Terkait Dengan Masalah Masalah Kemanusiaan Personal Development Dan Sebagainya Mudah-mudahan Proyeksi Di tahun Kedua Bisa Terlaksana Nah Untuk Satu Bulan Kedepan Rencananya Seperti Tadi Dikatakan Oleh TNI Kita Ingin Mengkaji Sumbangan Pemikiran Dari Tapi Kemudian Besar Dan Berkarir Sebagai Pemikir Amerika Serikat Namanya Yang tadi Dibahas Adalah Hannah Arend Ini Pemikir Menarik Karena Pikirannya Kisah Hidupnya Dan Banyak Hal Yang Darinya Kita Bisa Belajar Banyak Saya Mohon Izin Share Skin Bisa Terlihat Ini Nah Ini Judulnya Berkenalan Dengan Pemikiran Politik Hannah Arend Hannah Arend Seorang Filsu Politik Menulis Banyak Hal Tapi Secara Umum Dikenal Sebagai Seorang Pemikir Politik Pada Pertemuan Kali Ini Saya Mengambil Topik Berkenalan Dengan Pemikiran Politik Hannah Arend Karena Pendalamannya Sendiri Akan Kita Lakukan Di Minggu Kedua Ketiga Kepat Hari Ini Kita Hanya Coba Berkenalan Dengan Biografi Karya Karya Dan Menjelaskan Mengapa Kita Perlu Belajar Dari Pemikiran Politik Hannah Arend Nah Ini Fotonya Foto Seorang Arend Muda Kelihatan Seorang Perempuan Yahudi Cantik Waktu Mudanya Arend Siapa Hannah Arend Hannah Arend Lahir Pada 14 Oktober 1906 Di Hanover Jerman Dan Meninggal Pada 4 Desember 1975 Di New York Amerika Serikat Jadi lahir Di Jerman Meninggal Di Amerika Serikat Kita Ingat Tahun Tiga Tiga Hitler Naik Menjadi Führer Bagi Bapak Jerman Nasih Di Jerman Kita Tahu lah Apa yang Terjadi Dengan Orang-orang Yahudi Di Jerman Pada tahun-tahun Itu Dialami oleh Hannah Arend Dan Keluarganya Arend Dibesarkan Di Hanover Dan Di Konigsberg Konigsberg Itu Prusia Dulu Dibawa Prusia Sekarang Masuk Bagian Rusia Pada Tahun 1924 Ia Belajar Filsafat Di Universitas Marburg Kemudian Universitas Freiburg Dan Universitas Heidelberg Semuanya Di Jerman Dan Hannah Arend Menulis Disertasi Tentang Filsafat Cinta Menurut Sant Augustinus Dibawa Bimbingan Seorang Filsuf Juga Carl Jasper Yang Seorang Disebut Pemikir Eksistensialis Dan Ia Menerima Menerima Gelar Doktor Pada Tahun 2008 Kira Ingat 2008 Itu Berbarengan Dengan Sumpah Pemuda Kalau Di Indonesia Jadi Pada Saat Di Indonesia Lagi Rame-rame Sumpah Pemuda Di Tahun Yang Sama Hannah Arend Menerima Gelar Doktor Di Jerman Nah Di Marburg Tempat Dimana Heidegger Mengajar Arend Muda Sempat Jatuh Cinta Dengan Gurunya Heidegger Heidegger Seorang Dosen Di Kampusnya Sudah Berkeluarga Tapi Mereka Kemudian Menjalin Hubungan Romantis Guru Dan Murid Heidegger Dan Hannah Arend Mungkin Karena Heidegger Kagum Dengan Arend Arend Juga Kagum Terpesona Oleh Pikiran Heidegger Kekaguman Itulah Yang Kemudian Mendorong Munculnya Perasaan Ruka Di Antara Heidegger Dan Apa Namanya Hannah Arend Itu Kemudian Menjadi Cerita Love Story Di Antara Guru Dan Murid Heidegger Dan Arend Ada Bukunya Ketika Saya Dulu Gulia Di Jurusan Filsafat Pertama Kali Belajar Membaca Buku Filsafat Berbahasa Inggris Buku Yang Pertama Kali Dipelajari Belajar Text Reading Buku Love Story Heidegger Dan Arend Menarik Belajar Membaca Buku Bahasa Inggris Tapi Yang Dibaca Buku Filsafat Tapi Yang Berhubungan Dengan Biografi Dan Love Story Ini Terkenal Karena Berpengaruh Pada Sikap Arend Terhadap Heidegger Dan Pemikiran Jerman Pada Tahun 1933 Ketika Heidegger Bergabung Dengan Partai Nazi Dan Mulai Menerapkan Kepilihan Pendidikan Nazi Sebagai Rektor Di Prebe Arend Yang Terlalu Yahudi Terpaksa Mengungsi Ke Paris Jadi Heidegger Seorang Rektor Seorang Rektor Yang Dipilih Oleh Pemimpin Politik Yang Berlatar Belakang Nazi Mau tidak Mau Kebijakan Politik Politik Nazi Itu Sedikit Banyak Menjadi Background Dari Kebijakan Kebijakan Seorang Martin Heidegger Sementara Di satu yang sama Hannah Arend Seorang Yahudi Seorang Yahudi Yang pada Masa itu Jelas Mengalami Situasi Hidup Tidak Mudah Di Jerman Di Eropa Dan Dia Harus Mengungsi Ke Paris Dan Sebetulnya Banyak Yang Tidak Selamat Di Auschwitz Sampai Kemudian Masuk Kampus Konsentrasi Banyak Yang Meninggal Nah Arend Termasuk Yang Beruntung Karena Bisa Kabur Dari Jerman Pergi Ke Paris Sempat Ke Ceko Kemudian Sempat Lewat Portugal Akhirnya Bisa Pergi Ke Amerika Serikat Dan Kemudian Menjadi Warga Negara Amerika Serikat Di Perancis Dia Sempat Ketemu Dengan Sesama Filsuf Yahudi Yang Dari Frankfurt Walter Benjamin Terkenal Temannya Herbert Marcus Temannya Horheimer Adorno Suara Pemikah Dari Masih Frankfurt Ahli Sastra Dan Ekonomi Politik Di Paris Ketemu Kemudian Dia Menikah Dengan Henrik Blusser Seorang Profesor Filsafat Pada Tahun 40 Dan Kemudian Dia Menjadi Buruna Nazi Pada Tahun 41 Ketika Dia Dan Suaminya Bermigrasi Ke Amerika Serikat Karena Dia Sebagai Yahudi Tidak Mendapatkan Ruang Untuk Hidup Di Eropa Memilih Untuk Bermigrasi Ke Amerika Serikat Nah Ini Foto Aren Yang Lebih Dewasa Lebih 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 Dewasa Dari Tadi Nah Aren Aren Menetap Di New York Setelah Bermigrasi Dia Menetap Di New York Dan Menjadi Direktur Dari Direktur Lembaga Penelitian Konferensi Hubungan Yahudi Pada Tahun 44 B46 Kemudian Sebagai Kepala Editor Social Books Ini Semacam Penerbitan Dia Selama Dua Tahun Di Sana Kemudian Direktur Eksekutif Di Jewish Cultural Reconstruction Yang Berusaha Untuk Menyelamatkan Tulisan-tulisan Yahudi Yang Disebarkan Oleh Nazi Dia Dinaturalis Sebagai Warga AS Pada Tahun 51 Kemudian Dia Mengajar Di Chicago Tahun 63 Hingga 67 Dan Setelah Itu Di New School For Social Research Di New York City Jadi Sampai Akhir Dia Mengajar Di New York Nah Ini Kira-kira Suasana Hannah Arend Ketika Dia Mengajar Sudah Lebih Senior Di Amerika Dan Hannah Arend Ngopi Ngerokok Jadi Sambil Ngajar Sambil Ngerokok Kalau Kita Lihat Dicuplikan Biografi Film Biografis Itu Dia Menyelenggarakan Seminar Depan Mahasiswa Sambil Minta Isi Untuk Sambil Prokoh Nah Ini Gambarnya Nah Ini Ada Beberapa Buku Penting Yang Mungkin Akan Kita Diskusikan Nanti Di Dalam Apa Namanya Mendiskusikan Pemikiran Politik Arend Pada Tahun 51 Arend Menulis Sebuah Buku Penting Yang Diberi Yudul The Origins Of Totalitarianism Asal Usul Totalitarianisme Ini Buku Yang Sudah Diterjemahkan Kedalam Indonesia Diterbihkan Oleh Perbit Obor Ini Membahas Tentang Kemunculan Totalitarianisme Di Eropa Imperialisme Kemudian Stalinisme Termasuk Juga Antisemitisme Yang Berkembang Di Eropa Bagaimana Ideologi Teror Itu Berkembang Di Dalam Sebuah Masyarakat Modern Diteliti Di Dalam Buku Ini Yang Terbit 51 Berkat Buku Inilah Arend Mulai Dikenal Sebagai Seorang Filsip Politik Yang Unik Karena Pikiran Pikirannya Berbeda Dari Orang Lain Jadi 51 Ini penting Mungkin Satu Pertemuan Kita Akan Ulas Buku Ini Nah Ini Versi Obor Jadi The Origins Totalitarianism Menjadi Tiga Jilid Diterjemahkan Sudah Ada Ini Bisa Dibaca Ini Covernya Anak Arend Pada Masa Orde Baru Buku Diterjemahkan Dan Banyak Menginspirasi Aktivis Mahasiswa Untuk Melihat Orde Baru Dari Sudut Pandang Teori Politik Anak Arend Nah Kemudian Buku Yang Berikutnya Yang Juga Kita Ulas Satu Kali Pertemuan Adalah Buku The Human Condition Ini Tahun 58 Jadi Buku Yang Pertama Ada Tahun 51 Buku Kedua Tahun 58 The Human Condition The Human Condition Ini Mengulas Satu Topik Yang Menarik Dari Arend Yang Disebut Sebagai Vita Activa Vita Activa Ini Istilah Latin Untuk Menjelaskan Tentang Kehidupan Aktif Jadi Dalam Buku Ini Arend Menjelaskan Dua Jenis Kehidupan Manusia Ada Yang Sebut Sebagai Vita Contemplativa Dan Vita Activa Jadi Kehidupan Aktif Dan Kehidupan Kontemplatif Jadi Manusia Itu Cara Beradanya Terkait Dengan Dua Cara Berada Pertama Teoria Contemplativa Atau Praksis Vita Activa Nah Selama Ini Terutama Sejak Platon Kita Terlalu Terobsesi Untuk Meneliti Mengembangkan Apa Namanya Ulasan Tentang Vita Contemplativa Tapi Tidak Begitu Memberikan Ulasan Yang Seharusnya Tentang Vita Activa Usu Di Era Modern Nah Hannah Arend Mencoba Mengembangkan Sebuah Analisis Dengan Pendekatan Fenomenologis Tentang Praksis Tentang Praksis Yang Bagi Arend Ini Sesuatu Pendekatan Yang Menarik Jadi Ada Fenomenologi Ada Heidegger Di Situ Kemudian Ada Russo Di Situ Aristoteles Ada Emanuel Kemudian Dipakai Untuk Melihat Praksis Politik Kita Bisa Ulas Satu Kali Pertemuan Khusus Membahas Buku The Human Condition Mungkin Pertemuan Kedua Minggu Dari Sekarang Kita Membahas Satu Buku Tentang Buku Nah Kemudian Buku Lain Yang Juga Ini Cover The Human Condition Dari Hana Aren Kalau Kita Baca Buku Ini Nanti Kita Bisa Membedakan Aren Membedakan Antara Kerja Karya Dan Tindakannya Jadi Buat Aren Itu Beda Sama-sama Perbuatan Manusia Tapi Kerja Itu Punya Orientasi Yang Berbeda Objek Yang Berbeda Karya Itu Lain Lagi Objek Yang Juga Berbeda Sementara Tindakan Kondisinya Berbeda Karakteristik Tindakan Juga Berbeda Yang Menjadi Sasarannya Juga Berbeda Nah Ini Masing-masing Jenis-jenis Dari Praksis Dijelaskan Nanti Dalam Buku Ini Kita Akan Ulas Satu Kali Pertemuan Tentang Human Condition Sehingga Kita Bisa Memahami Bagaimana Pikiran Politik Hana Aren Sejauh Dijelaskan Dalam Pengertian Dia Tentang Praksis Ini Kemudian Pada Tahun 63 Ada Buku Yang Juga Terkenal Karena Aren Pernah Menjadi Semacam Reporter Reporter Dari Pelapor Dari Sidang Sidang Yang Dilakukan Terhadap Penjahat Perang Namanya Ehman 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 Ini Seorang Penjabat Yang Terlibat Dalam Kejahatan Perang Nazi Yang Didakwa Melakukan Kejahatan Perang Dan Hana Aren Sebagai Orang Yang Mengerti Tentang Jerman Tentang Nazi Tentang Dan Juga Banyak Bulak Balik Ke Israel Kemudian Diminta Untuk Meliput Pengadilan Ini Dan Kemudian Menuliskan Laporan Dan Laporan Ini Terbitkan Menjadi Sebuah Buku Ehman In Jerusalem Terbit Tahun 63 Reportas Ini Kemudian Tahun 61 Sidang Bukunya Terbit Tahun 63 Nah Alin Berpendapat Bahwa Kejahatan Ehman Itu Tidak Dari Sebuah Kejahatan Bejat Tapi Dari Kesembronuan Belaka Benalitas Jadi Dalam Buku Itu Kejahatan Itu Muncul Bukan Karena Si Ehman Ini Orang Jahat Tapi Karena Dia Seorang Orang Yang Tidak Bisa Bersikap Kritis Sebagai Birokat Terhadap Atasannya Terhadap Hilmer Terhadap Nazi Sehingga Ketika Hitler Menyuruh Dia Melakukan Satu Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Ini Beberapa Buku Yang Lain Nah Ini Suasana Ehman In Jerusalem Nah Kemudian Ini Tentang Heidegger Karena Heidegger Ini Memberikan Perspektif Yang Penting Tentang Aristoteles Tentang Plato Tentang Dunia Tentang Praksis Dan Punya Hubungan Ismewa Heidegger Dinamika Arendan Heidegger Menjadi Menarik Juga Jadi Arendan Sebenarnya Melanggar Kontak Dengan Heidegger Sampai Tahun 50 Dan Dalam Essay Jadi Dia Pernah Membelah Heidegger Dengan Mengklaim Bahwa Keterlibatan Nazinya Telah Menjadi Kesalahan Seorang Filosof Besar Jadi Agak Dia Menyesalkan Keterlibatan Heidegger Tapi Arendan Tidak Pernah Membatah Sumbangan Besar Heidegger Dalam Bidang Filosofat Pada 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 Surat Arendan Heidegger Yang Ditulis Antara Tahun 25 Sampai 75 Beberapa Sarjana Menyarankan Bahwa Keterikata Pribadi Dengan Mantan Gurunya Telah Membuatnya Mengadopsi Penelian Yang Lunak Dan Ini Dianggap Terlalu Subjektif Penelian Arendan Heidegger Kurang Kritis Karena Mereka Punya Kedekatan Emosional Dintara Dua Orang Itu Punya Seling Tuhan Nah Ini Ini Gambar Waktu Seorang Profesor Muda Martin Heidegger Dan Junior Hannah Arendan Disini Dituliskan History Of Love History Of Love Hannah Arendan Martin Heidegger Jadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Jauh Usianya Lumayan Dosen Dengan Murid Dengan Mahasiswa Barangkali Begitu Nah Ini Beberapa Karya Lain Yang Nanti Bisa Kita Pilih Mungkin Satu Atau Dua Melengkapi Supaya Satu Bulan Penuh Kita Bisa Mendiskusikan Buku-buku Hannah Arendan Disini Ada Beberapa Karya Lain Between Fast and Future On Revolution Tahun 63 Man In The Dark Times On Violence Tahun 70 Kemudian Crisis Of The Republic Tahun 72 Sama Ada Beberapa Buku The Life Of The Mind Korrespondency Responsibility And Judgment Tahun 2003 Tentang Moralitas Ini Ada Buku-buku Yang Diterbitkan Oleh Arendan Tentang Etika Politik Semua Buku-buku Yang Penting Nah Ini Hannah Arenda Temen Sama Filsuf Yahudi Dari Frankfurt Walter Benjamin Mereka Ketemu Di Paris Sama-sama Dikejar-kejar Menazi Sehingga Walter Benjamin Meninggal Di Paris Kalau Masalah Buh diri Atau Buk-buk-buk Karena Kondisinya Sangat Susah Orang-orang Yahudi Di Eropa Mengalami Hidupan Yang Susah Nah Ini Flyernya Film Hannah Arend Yang Digarap Oleh Barbara Sukowa 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 Ya Arend Mesti Arend Mudah Reporter Ini Bisa Dicari Film Bisa Dilihat Tentu Menarik Menonton Biografinya Nah Ini Yang Lebih Senior Judulnya Fit Activa The Spirit Of Hannah Arend Sambil Berokok Kebayang Seperti Apa Hannah Arenda Nah Sebentar Sebentar Jadi Jadi Itu Sebenarnya Saya ingin Saya ingin Moterin Anu sih Moterin Sedikit Youtube Sebentar Sebentar Gimana Caranya Akang Share Screen Kayak Tadi Terus Dikelik Aja Linknya Nanti Bakal Otomatis Keluar Akang Share Screen Dulu Terus Yang Youtube Nih 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 Gimana Gitu Ya Share Screen Terus Link Youtube Tadi Akan Nggak Ada Kan Langsung Aja Diklik Diklik Oh Oh Ya Langsung Bentar Kita akan Buka dulu Youtube Terus Nanti Di Share Screen Gitu Juga Bisa Boleh Sebentar Ya Youtube Percintaannya Pengen Lihat Kayak Gini Kelihatan Nggak Belum 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 Nampak Pak Iqbal Nah Sekarang Nampak Kayaknya Sudah Sudah Nggak Jelas Nah Sudah 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 Nggak Dikasih suara Coba Dikasih suara Selamat menikmati. 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 Baik. Baik. Bapak-Ibu semua. Dari biografi tadi, kemudian ada beberapa hal yang saya kira bisa kita diskusikan ya. Dari sumbangan pemikiran seorang anak aren. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan aren, jelas aren adalah seorang pemikir yang mengalami situasi yang tidak biasa ya. Beberapa kali, tadi seperti yang menikmati. Sejak usia tujuh tahun, dia sudah menjadi seorang anak yatim. Ayahnya meninggal. Dia dibisarkan oleh ibunya saja. Sejak usia tujuh tahun. Dan ibunya seorang minoritas di Jerman. Minoritas di Jerman. Yahudi di Jerman. Memang dalam tanda petik sekuler ya. Pada masa itu, dia sudah mengalami satu tradisi yang disebut sebagai kebiasaan orang-orang Yahudi di Eropa yang menjadi Rusia, menjadi Jerman. Ada kecantungan. Seperti itu meninggalkan tradisi keyahudiannya. dan anak aren ya bagian dari komunitas Yahudi di sana ya, di Jerman gitu ya. Dan sebagai seorang anak yatim, kemudian Yahudi, juga dia mengalami beberapa kesulitan-kesulitan ya. Ketika dia mau studi, doktoral gitu ya. Juga punya beberapa persoalan karena identitas keyahudiannya. Terutama ketika menjelang kepindahan dia dari Jerman ke Prancis, dan kemudian akhirnya ke Amerika menjelang tahun 33 ya. Ketika Nazi berkuasa di Jerman. Bapak-Ibu semua, salah satu topik yang diangkat oleh Hannah Aren ya, dalam buku-buku politiknya adalah tentang pentingnya republik ya. Tentang pentingnya politik dan betapa berbahayanya antipolitik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang politik dan antipolitik dalam pengertian Hannah Aren, jelas ini punya makna khusus ya dalam kita aktifannya Aren. Karena dalam pengertian Aren, praksis itu dibagi menjadi tiga tadinya. Pertama, kalau relasi manusia untuk posisinya sebagai organisme, untuk survive itu. Untuk terkait dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, maka itu disebut sebagai kerja ya. Jadi pekerjaan adalah praksis, praksis sosial dalam kaitannya bagaimana manusia mengatasi kebutuhannya sebagai organisme, untuk survive. Sandang, pangan, papan itu adalah kerja gitu. Nah, kemudian ada jenis kegiatan lain, praksis lain, tindakan lain, perbuatan lain yang tidak dimaksudkan untuk yang terkait semata-mata bertahan hidup ya, yang berkaitan dengan sandangan papan, tapi menciptakan dunia kehidupan sosial, menciptakan sesuatu produk gitu ya. Satu produk, nah itu disebut sebagai karya. Jadi manusia itu selain bekerja, juga berkarya gitu ya. Jadi selain hewan yang bekerja, manusia juga adalah hewan yang berkarya. Nah, ada yang ketiga, yang disebut sebagai tindakan. Tindakan ini adalah praksis atau perbuatan manusia yang sasarannya adalah manusia lain. Dan manusia lain itu bisa dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk kata-kata. Jadi komunikasi sosialisasi manusia dengan manusia lain adalah tindakan. Nah, politik adalah cara relasi manusia dengan manusia lain, yang biasanya pada kebebasan, bukan kenisayaan, bukan yang berorientasi pada bagaimana manusia bertahan hidup, pada bagaimana bicara soal sandangan papan, bukan pada soal-soal yang sifatnya urusan kerumah tanggaan gitu ya. Jadi urusan politik itu adalah urusan sesuatu yang berhubungan kebebasan, urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan yang tidak bisa diantisipasi, sehingga dalam politik, dalam tindakan, itu kemudian manusia bisa menegaskan eksistensinya dihadapan manusia yang lain. Nah, yang menjadi problem adalah di era modernan, terutama di era totaliter, muncul satu era di mana muncul tataran politik yang disebarkan dengan teror, kemudian muncul sebuah pandangan yang antipolitik. Karena politik itu hanya mungkin kalau kita menjadikan orang lain itu sebagai sesama manusia. Jadi kalau kita melihat manusia lain sebagai sesama manusia, yang juga punya hak untuk bicara, hak untuk berbeda, hak untuk bertindak, maka relasi antara satu manusia dengan manusia lain tidak mungkin berada dalam sebuah relasi yang totaliter. Selalu relasinya setara. Jadi di antara dua warga negara yang setara, tidak akan terjadi seperti dalam kasus di Jerman, ada seorang pemimpin seperti Nazi, seorang totaliter, dengan masa mengambang, yang semua orang digerakkan untuk melakukan kejahatan kolektif, memusuhi orang yang berbeda, melakukan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, itu hanya dimungkinkan kalau orang-orang itu kemudian dicabut. Dicabut kemampuannya untuk berpikir kritis, kemampuannya untuk berpolitik dicabut, dan mengalami depolitisasi, orang dihilangkan haknya, dan kalau orang sudah kemudian dihilangkan haknya secara politik, ya sudah hilang juga kemanusiaannya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Jerman pada masa itu. Hitler itu pertama-tama mengumpulkan seluruh orang Yahudi yang ada di wilayah di Jerman itu, dikumpulkan dan diumumkan bahwa mereka bukan orang Jerman. Jadi dicabut ke warga negaraan, mereka semua tidak punya ke warga negaraan. Karena orang Yahudi itu tidak punya ke warga negaraan, akhirnya tidak punya satu hak politik apapun. Jadi karena dia sudah bukan menjadi warga manapun, dia posisinya yang bukan menjadi anggota dari sebuah komunitas politik manapun. Dia seperti menjadi orang yang tidak punya rumah, tidak punya dunia, tidak punya hak. Nah, anak-anak mengkritik orang-orang yang selalu bicara tentang hak manusia, tapi mereka mengabaikan bahwa untuk bisa memiliki hak asli manusia, ada satu hak yang paling fundamental, hak untuk berpolitik. Karena kalau kita berbicara tentang hak human rights ASAP Z, tapi ada orang-orang yang tidak memiliki hak. ke warga negaraan, ya haknya itu juga tidak ada. Jadi ada hak untuk memiliki hak, istilahnya itu. Dan itu dialami oleh Hannah Arendt, sebagai seorang imigran gelap, minoritas Yahudi yang dikejar-kejar dari Nazi, di Eropa, di Jerman, di Perancis, di Ceko, di Portugal, dicabut ke warga negaraannya, Hannah Arendt merasakan betul, bagaimana orang yang kemudian dinegasikan haknya untuk bicara, dinegasikan haknya untuk sebagiannya di warga negara. Jadi sudah tidak dianggap, kalau orang sudah tidak dianggap sebagai warga negara, itu tidak ada perlindungan. Jadi seluruh orang Yahudi yang masuk kamp konsentrasi dimulai dengan depolitisasi. Jadi dianggap bukan warga negara, kalau sudah bukan warga negara, ya dianggap bukan manusia. Kalau sudah dianggap bukan manusia, ya sudah kayak kambing saja, idul adha, tinggal dimasukkan. Dan yang menarik, kenapa Nazi memilih kamp konsentrasi, gas beracun. Karena ya buat mereka terlalu sayang menghabiskan satu peluru untuk satu kepala orang Yahudi, memilih, ya sudah masukin ke kamar beracun, pencet satu tombol, satu rumah beracun mati semua. Jadi saking merendahkan, betapa dia sangat merendahkan orang-orang Yahudi, bahkan cara membunuhnya pun tidak mau pakai pistol, tapi ingin dengan menggunakan gas beracun seperti itu. Jadi itu dimulai kalau kata Hannah Arendt dari satu sikap, sikap yang menjadikan orang lain itu bukan sebagai orang, tapi menjadikan orang lain sebagai objek. Dan itu hanya terjadi dalam sebuah ideologi totaliter yang dalam bayangan Hannah Arendt itu dimungkinkan ketika orang tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa mengatakan tidak. Jadi kalau kita dulu sempat mendiskusikan one dimensional man, manusia satu dimensi, dari Herbert Marcuse, maka sebetulnya apa yang dikemukakan oleh Hannah Arendt juga sama. Kejahatan yang ada di dalam sebuah masyarakat yang ditopang oleh ideologi totaliter seperti dalam fasisme atau Nazi itu terjadi karena orang-orang itu kemudian bukan semua orang pada dasarnya memang jahat, buruk. Tapi kalau orang sudah kehilangan dimensi kritis, apa yang dikatakan oleh pemimpin, oleh masyarakat, dia nggak bisa mengatakan tidak. Jadi dia bersifat adaptif terhadap masyarakat, tidak punya otentisitas, kerumunan, tidak bisa berpikir dengan benar sehingga kemudian tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Sehingga cara dia bersikap itu tidak bisa bersikap otentik. Dalam politik itu kemudian yang terjadi adalah situasi yang pada era modern itu adalah sesuatu yang bagi Hannah Arendt sulit bisa diterima. Jadi salah satu janji dari modernitas itu kan bahwa masyarakat modern itu kan masyarakat yang menjanjikan pencerahan, pencerahan, pembebasan, rasionalitas, ilmu pengetahuan, kebebasan, kestaraan. Jadi janji-janji tentang Aufklärung itu muncul sejak 2017. Tapi persis di saat Arendt hidup di Jerman, dia mengalami situasinya tidak nyaman. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, Auschwitz, Nazi, orang-orang Yahudi di konsentrasi, keluarganya meninggal, dan dia mengalami situasi hidup yang serba sulit. Jadi janji-janji tentang modernitas, tentang rasionalitas, tentang ilmu pengetahuan, tentang kehidupan yang lebih baik itu tidak terbukti dalam kehidupan Arendtnya. Arendt merasakan sebaliknya. kegetiran namun kegetiran. Sebagai seorang Yahudi, perempuan, di era Nazi, dia mengalami banyak sekali masalah. Jadi anak yatim, Yahudi, minoritas, perempuan, yang dicabut hak-hak politiknya oleh Nazi. Dan dia kemudian beruntung bisa menyelamatkan nyawanya dengan berbagai relasi yang dia punya di beberapa negara, dan akhirnya bisa melanjutkan advokasinya di Amerika. Sebagai seorang dosen, pengajar, dan dia menulis banyak liputan, membela korban Auschwitz di Amerika untuk memastikan mereka dapat keadilan. Jadi di film kita sempat sedikit mengulah sebagaimana perdebatan. Karena Arendt sebagai seorang pengajar melihat orang Yahudi ikut bersalah juga. Orang Yahudi ikut bersalah. Menyebabkan terjadinya Auschwitz juga. Meskipun tadi ada banyak orang Yahudi yang protes juga, kok Hannah Arendt sebagai orang Yahudi menyalahkan orang Yahudi juga. Tapi itu yang kemudian menjadi perdebatan antara Hannah Arendt dengan beberapa orang. Nah itu barangkali topik-topik yang dibahas dalam Hannah Arendt karena persoalan tentang negara, keluarga negaraan, tentang dunia, tentang tindakan, tentang kebebasan, tentang otentisitas, tentang dunia itu penting. Kita bisa memahami konteksnya. Orang yang tercerabut dari dunia, yang dipinggirkan, diambil ke warga negaraan, yang harus pindah-pindah tempat karena dikejar-kejar Nazi, dan di dalam konteks itu refleksi tentang pentingnya sebuah komunitas politik, pentingnya berbicara, pentingnya kemerdekaan. Itu kita bisa memahami kenapa Arendt dalam buku-bukunya berbicara tentang itu. Nanti di dalam sebulan ke depan, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kita akan lebih detail membahas tentang totalitarianisme, tentang human condition, dan juga tentang barangkali nanti Ehman dan Yerusalem tentang banalitas kejahatan, kita akan bahas dalam satu bulan ke depan. Itu barangkali Hannah Arendt sebagai pengantar biografis tentang siapa Arendt dan mengapa kita mendiskusikan pemikiran Arendt, karena bukunya, sosoknya, pikirannya banyak diskusikan sampai sudah dibuatkan film sehingga kayaknya sayang kalau kita tidak sempat meluangkan waktu dalam hidup mendiskusikan sumbangan dari orang penting satu ini. Terima kasih, nanti kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab. Baik, terima kasih Kang Iqbal atas pemantik malam hari ini mengenai perkenalan buku gitu ya di pemikiran Arendt, karya-karyahan Arendt ini hampir selalu juga diawali dengan pernyataan bahwa Arendt adalah seorang pemikir yang orisinil sekali, gagasan-gagasan politik Arendt juga menantang dan kontroversial, kadang ia menyerang disiplin-disiplin sejarah, sosiologi, politik, bahkan berkali-kali juga menyanggah pemikiran Marx dan mulai memberikan suatu polis ideal gitu ya. Tadi kalau Kang Iqbal sampaikan, yang acap kali kemudian mengandung sentuhan konservatif, tapi di saat yang sama juga menjadi pemikir radikal, di saat yang sama juga menjadi pemikir yang kritis dan bagaimana kemudian terang-terangan menyerang kultus terhadap pertumbuhan dan distorsi terhadap kebebasan di dalam satu sistem yang kemudian menyebut dirinya sebagai pasar bebas yang menempatkan segala aktivitas lainnya, terutama di bidang politik di bawah kekuasaan. Tadi Kang Iqbal sudah menyampaikan siapa anak aren, kenapa kita perlu untuk mendalami pemikirannya, lalu beberapa karyanya juga ada The Origin of Totaliarism, kemudian ada The Human Condition, dan lain-lain. Dan tadi disinggung juga soal aren tentang Heidegger. Jadi kalau saya belajar Heidegger ini bersama dengan Edmund Husser dan Alfred Schultz mengenai studi fenomenologi. Saya belajar di komunikasi soal studi fenomenologi itu, yang kemudian juga ada banyak kaitannya dengan teori interaktif. Oke, Bapak-Ibu semua, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak-Ibu yang mau berdiskusi, tanya jawab, atau menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Sambal. Mungkin karena ini juga baru perkenalan kali ya. Jadi mungkin kita tidak bisa hanya secara general saja gitu dijelaskan masing-masing karyanya, karena nanti akan ada pertemuan berikutnya di minggu depan dan minggu depannya lagi, terkait dengan pemikirannya karena aren, mungkin kita akan bedah nanti karyanya satu per satu. Ya, izin. Ya, silahkan. Ini menarik sekali Kang Iqbal membahas tentang aren ini. Nah, di sini itu, apakah yang melatar belakangi pemikiran aren itu, situasi internal-ekternal dia itu, sehingga dia mengeluarkan pemikiran seperti itu. Bahkan, di satu sisi dia kayak orang yang pemikirannya cerdas, di satu sisi juga dia pemikirannya yang salah gitu kan. Nah, terus mohon diperjelas juga tadi itu, apakah dia itu yang dicabut hak warga negaranya, ataukah hak politiknya sehingga membuat dia merasa tidak nyaman. Itu aja paling yang lain udah berjelas. Terima kasih, Kang Iqbal. Eh, maaf, Kang Iqbal kalau jadi Kang Yayan sih. Pemikirannya ke, pikirannya ibu ke ini terus, ke Kang Yayan terus. Karena kata yang pertama itu dalam komunikasi tidak bisa di ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Soalnya yang undang tadi Kang Yayan, jadi saya terima kasihnya ke Kang Yayan, harusnya Kang Iqbal. Terima kasih Kang Iqbal. Silahkan, Pak Muhammad. Ada Mas Imad juga di sini nih, bisa cerita. Ya, bisa cerita. Silahkan. Ya, pas kak filsafatnya ini. Ya. Barengkali butuh beberapa pertemuan lagi ya, untuk bisa lebih banyak mendapatkan input di sini. Saya tertarik sekali karena gini, sempat suatu ketika bertanya-tanya. Sepertinya kalau ilmu politik ini ilmuannya jarang dibuatkan biopik gitu ya. Kan seringnya film-film yang berkaitan dengan biografi tokoh-tokoh pengetahuan, ilmu pengetahuan itu, seringnya yang seperti fisika, matematika gitu kan. Kita tahu the man who knew infinity yang matematika dari India, itu kan yang datang ke Cambridge, tentang kerman hujan. Kemudian kita tahu film-filmnya Einstein, dan tokoh-tokoh lain, bahkan terakhir ada Tesla juga. Itu bidangnya ilmu pengetahuan, teknologi, fisika, matematika. Nah, yang saya cari benar ini ilmu politik. Dan akhirnya ketemu gitu. Sebenarnya kalau diperhatikan, masih ada lagi beberapa ya, enggak sedikit sebenarnya. Tidak satu saja gitu. Tapi Hannah Arendt ini menjadi menarik, karena tadi saya sangat mencari gitu ya, sangat jarang. Berarti kan ada sesuatu yang membuat Hollywood ataupun produsen film itu mau membuat film tentang dia. Nah, ternyata menariknya memang sangat menarik sekali, karena ini berkaitan sesuatu yang di luar dari yang sempat saya baca, salah satu bab di bukunya Miriam Budi Arjo yang kumpulan tulisan tentang partisipasi politik itu. Antara lain sikap yang menghindari atau kurangnya partisipasi ya, dalam politik terutama elektoral. Dan ini menjadi fakta di tanah air sekarang, walaupun sudah reformasi, prosentase partisipasi di politik elektoral kan berkurang ya. Banyak masyarakat yang ternyata apolitis, dan ternyata yang apolitis inilah yang berbahaya. Sementara saya sempat baca, mereka sebagian orang ada yang apolitis atau tidak mau memilih karena percaya pada sistem. Kita mungkin ambil contoh, ada negara yang begitu maju ya, saya lihat Amerika Serikat percaya pada sistem. Mereka tidak mau datang ke TPS, karena merasa ah nggak perlu, toh sudah ada sistem. Nanti siapapun yang jadi presiden ya, sistem yang bekerja, bukan tergantung pada siapa yang memerintah. Tapi ternyata, sikap apolitis itu berbahaya, karena menjadi sikap yang, ya seperti Eichmann itu, hanya sebagai birokrat, atau dia yang penting kerja. Kan gitu. Nah, gue ngerjain sesuatu, sesuai dengan aturan, sesuai dengan Tupoksi, sudah dia nggak sadar bahwa Tupoksi dia justru, atau ketika dia menjalankan Tupoksinya itu justru, dia sedang melanggar hak asasi manusia, melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang global gitu, misalnya. Atau bahkan ketika dia melakukan Tupoksinya, melaksanakan Tupoksi sesuai dengan aturan regulasi, di saat yang sama dia misalnya melanggar nilai-nilai agamanya sendiri, atau misalnya melakukan perbuatan yang merugikan kelompoknya sendiri seperti itu. Jadi ternyata itu berbahaya juga. Saya ingin lebih mendalam berarti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, saya kira perlu didalami lagi terkait dengan sikap ini ya, ternyata bisa diperjelas gitu mengenai kenapa sikap apolitis justru menjadi berbahaya, dan kenapa di Indonesia saat ini justru sikap apolitis yang banyak berkembang. Terutama di kalangan yang birokrat ya saat ini. Sudah Pak Muhammad Imanudu. Tapi saya ingin disclaimer dulu gitu ya, karena saya juga NGO yang aktif dan mengawal isu-isu mengenai kepemiluan dan demokrasi, jadi persoalan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS itu selalu meningkat. Dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu. Misalnya saja di pemilu 2019 tingkat partisipasi itu melewati 75%. Kemudian kemarin pilkada serentak 2020 itu luar biasa, meskipun dilaksanakan di era pandemi itu 76,3% partisipasi pemilihnya. Tapi mungkin ini terhadap persoalan ya, persoalan apakah datang ke TPS-nya itu memilih berdasarkan hati nurani, lalu kemudian substansi elektoralnya, bagaimana pemahaman visi-misinya, mungkin itu yang masih bermasalah. Tapi kalau untuk permasalahan partisipasi politik hanya untuk datang ke TPS itu sudah tinggi. Bisa dilihat nanti data-datanya di KPU dari pilkada ke pilkada. Oke, baik selanjutnya saya persilahkan kepada kakak Zahyuddin. Ya. Nggak ada fotonya, nggak ada fotonya, maaf. Maaf, nggak ada fotonya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ella dari Mersih. Saya ingin sedikit bertanya, tadi kan Bapak Iqbal kan sedikit menjelaskan mengenai biografinya Hannah Arendt mengenai hubungan kemansa antara Hannah Arendt dan Martin Heidegger. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang menjadi alasan pembenaran dari Hannah Arendt terhadap tindakan perselingkuhan antara dirinya dengan Hannah Arendt. Apakah alasannya itu sama saja dengan pembenaran yang dia katakan kepada Exmen bahwa apa yang dilakukan Exmen itu bukan tindakan kejahatan, tapi karena tuntutan profesinya sebagai pegawai nazi sana gitu. Terima kasih. Mbak, selanjutnya Kang Iqbal masih bisa menampung kali ya. Kita respon dulu aja deh. Tiga dulu respon sama Kang Iqbal. Selain dari nanti saya bacakan yang ada di kolom chat dari Ibu Susiana. Bisa dilanjut. Masih ada teknini? Ada Kang, ada kok. Oke, lanjut ya. Langsung ditanggapi nih atau gimana? Iya, Kang Iqbal. Langsung ditanggapi aja, tapi tiga dulu. Tiga dulu Kang Iqbal tanggapi nanti kita buka lagi pertanyaan yang lain atau nanti saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Silahkan, Kang Iqbal. Baik. Pertama dari Bu Etin ya, Mingrum. Terkait Hannah Arend. Hannah Arend ini kan seorang perempuan Yahudi di Jerman ya. Dimana kita tahu pada masa nazi itu ya terjadi persekusi ya. Terjadi persekusi yang dilakukan oleh ideologi totaliter nazi terhadap mereka yang dianggap bukan sebagai ras aria. Jadi ada satu ideologi yang disebarkan seolah-olah mereka yang bukan ras aria itu tidak punya hak untuk menjadi bagian dari komunitas politis Jerman Raya. Harus diusir. Masalahnya bukan hanya tidak berhak menjadi anggota komunitas politik, bahkan tidak berhak untuk menjadi manusia. Akhirnya kemudian bukan hanya dipensiunkan menjadi warga negara, tapi dipensiunkan menjadi manusia. Itu yang problem etis ya dalam ideologi totaliter yang terjadi pada era nazi adalah sampai pada level seperti itu. Jadi apa yang dialami oleh teman-teman Yahudi di Jerman, termasuk para filosofi Frankfurt yang kita diskusikan di awal, Horheimer, Adorno, Marcusei, termasuk juga yang mengalami kejadian tragis seperti Walter Benjamin dan Hana Aren, rata-rata mereka kemudian bisa sebagian yang bisa menyelamatkan diri bermigrasi ke tempat-tempat lain terutama di daerah yang cukup ramah terhadap orang imigran Yahudi yaitu di Amerika. Dan seperti Marcusei setelah selesai nazi, Hana Aren tindak kembali ke Jerman dan memilih untuk berganti ke warga negaraan menjadi warga negara Amerika. Sama seperti Marcusei, dipindah ke Amerika menjadi guru besar di Amerika dan bekerja dan menjadi warga negara Amerika Serikat dan meninggal di New York, Hana Aren. Jadi kehilangan ke warga negaraan yang dialami Aren memang justru itu menjadi satu fenomena. Fenomena contoh di mana ideologi totaliter itu dialami langsung oleh seorang filsuf, bahwa dia adalah korban. Dia korban sehingga ketika dia berefleksi dalam buku-buku itu, dia sebenarnya menceritakan tentang kegetiran dari apa yang dialami sendiri sebagai seorang minoritas Yahudi perempuan yang terpinggirkan dari negerinya. Dan apa yang dialami Aren sebetulnya juga dialami oleh sebagian dari kita. Mungkin ada yang dinegasikan hak atas kebebasan beragamanya, ada yang dinegasikan orientasi seksualnya, ada yang dinegasikan pilihan politiknya, ada yang dinegasikan kebertumbuhannya. Banyak, kita dalam kehidupan politik masih ada relasi-relasi di mana dalam masyarakat itu orang yang kemudian tidak diterima dengan segala perbedaannya, dengan segala keunikannya. Jadi, apa yang dialami oleh anak Aren mungkin sebagiannya juga dialami juga oleh kita. Mungkin kita ditolak karena agama kita berbeda dari masyarakat, jenis kelamin, orientasi seksual, tapi memang Aren dalam kondisi yang luar biasa karena jelas sebagai seorang Yahudi di Jerman pada tahun 1933, itu sesuatu banget yang lain banyak yang meninggal. Jadi, dengan berbagai cara masih bisa selamat itu sudah untung. Untung banget bisa selamat dan masih bisa menulis. Jadi, Aren itu korban dari sebuah ideologi politik totaliter di Jerman. Itu kemudian ini ada hubungannya dengan tadi disampaikan Mas Imad ya. Sebenarnya Mas Imad sudah nonton filmnya, juga sharing buku-bukunya, beliau juga sepertinya membahasnya banyak tentang Aren nanti bisa sharing dalam sebulan ke depan. Jadi, saya mohon nanti Mas Imad selalu bisa berbagi ya. Jadi, walaupun saya mungkin memantik diskusi, tapi saya selalu akan memberikan kesempatan kepada Mas Imad Nasution untuk berbagi bacaannya terhadap buku-buku dari Hana Aren, sehingga kita bisa punya perspektif yang berbeda tentang pemikiran politik Hana Aren. Jadi, mudah-mudahan dalam empat pertemuan kita bisa dapat kesempatan dari Mas Imad juga pembacaannya seperti apa. Ditunggu ya Mas Imad pencerahannya di forum ini dalam empat kali pertemuan. Mohon berkenan untuk selalu berbagi pengetahuan di sini ya. Kemudian terkait dengan romantisme Aren dan Heidegger ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Zahidiyah. Apakah romantisme itu sesuatu yang bersifat tidak kritis? Saya kira relasi antara Aren dengan Heidegger itu ya ada satu relasi yang respect, kemudian saling menghormati, kritis, dialogis, dan istrinya Heidegger tahu, apa namanya, posisi Aren tahu. Jadi memang situasi yang... Dan waktu itu Aren masih dalam posisi terkagum-kagum dengan pemikiran dari Heidegger. Jadi memang hubungan romantis yang terjadi antara Heidegger dengan Aren itu seperti satu relasi yang sulit bisa dikatakan bahwa apakah itu di luar kontrol Aren ya? Sesuatu yang tidak bisa dikontrol, saya kira enggak juga ya. Karena sebagai pemikir mereka juga sadar ya. Sadar dengan kondisi, sadar dengan keadaan gitu. Dan Aren berada dalam relasi yang bersifat kritis juga ya. Ketika Heidegger kemudian menjadi pendukung Nazi, Aren menjaga jarak, meskipun dia tetap memaafkan Heidegger, tapi dia mengatakan Heidegger sebagai filsu besar yang melakukan kekeliruan. Jadi ada kritisisme juga tidak sepenuhnya seperti Eichmann yang tidak punya kritik terhadap atasannya, terhadap Hilmer, terhadap Nazi, dan kejahatan dilakukan oleh Eichmann dalam menunjukkan banalitas dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang birokrat pada zaman itu. Itu barangkali terkait dengan itu, kemudian... Apalagi ya, TNI ya? Ada tiga tuh. Ya, itu udah ditanggap ya Kang semuanya. Tinggal ini nih ada Mas Adi nanti yang mau bertanya, tapi sebelum ke Mas Adi saya ingin bacakan dulu gitu. Ini pertanyaan dari Bu Susi terkait dengan situasi di negara kita ketika orang-orang Tionghoa dan keturunannya harus ganti nama dan dianggap warga negara kelas 2, apakah itu tidak sejalan dengan pandangan dan akhirnya perlakuan Nazi terhadap orang Yahudi dan seterusnya karena Nazi tidak berhenti pada kaum Yahudi saja. Sebelum menjawab itu, juga saya persilahkan kepada Mas Adi yang mau menyampaikan pertanyaannya. Makasih, Kang Iqbal, Mbak Neni. Saya mau tanya ini, Kang, apa namanya? Jadi, anak aren itu kira-kira punya ini nggak? punya how to-nya nggak? Punya bagaimananya nggak? Apa namanya? Bagaimana mengendalikan, bagaimana menciptakan sebuah masyarakat mayoritas yang civilized dalam tanda kutip gitu loh. Karena saya akhir-akhir ini juga melihat sendiri gitu loh, di banyak negara gitu loh. Sebagian orang yang menggunakan identitas mayoritas itu pelakuannya tengil-tengil gitu loh, terhadap minoritas dan mereka punya ambisi jadi, apa namanya? Punya ambisi jadi totaliter juga gitu loh. Apakah anak aren punya semacam kayak, apa ya, polusi lah gitu. how to shape the civilized majority gitu loh. Dan bagaimana menerapkannya itu ke dalam rekayasa sosial gitu loh. Supaya kita nggak mengulangi kasus Nazi gitu. Makasih, Kang. Oke, terima kasih, Mas Adi. Silahkan mungkin bisa langsung ditanggapi, Kang Iqbal. Baik, terima kasih dari Ibu Sosiana ya. Memang pada masa Urdu Baru, kita mempunyai pengalaman. Pengalaman di mana teman-teman Tionghoa, etnis Tionghoa di, apa ya, dinegasikan hak-hak kewarganegaraannya ya. Jadi kalau kita melihat misalnya cerita bagaimana para atlet blu tanggis ya, Susi Susanti, Alal Budi Kusuma, yang menyumbangkan medali emas di Olimpiade, tahun 1992 itu berarti di Barcelona ya. ketika mereka menyumbangkan emas olimpiade, bahkan mereka belum memiliki KTP sebagai warga negara Indonesia pada masa itu. Jadi, betapa diskriminasi terjadi pada masa itu ya. penegasian hak politik etnis Tionghoa pada masa itu terjadi. Bahkan nama tidak boleh menggunakan bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, harus diganti dengan bahasa yang berbau Indonesia gitu. dan itu memang terjadi diskriminasi ya. Diskriminasi yang terstruktur sistematis dan masif gitu ya. Bahasa, kemudian etnisitas, identitas, agama, tidak diperkenankan pada masa itu. Jadi, dalam kadar tertentu kita terjadi situasi itu gitu ya. kemudian yang ditanya oleh Mas Adi terkait dengan how to-nya ya, sebetulnya justru itu yang dihindari oleh Arena ya, Mas Adi ya. Salah satu problem dari ideologi totaliter itu kan karena ada orang yang tidak bisa berpikir secara otentik kan. Jadi, perbedaan antara manusia kritis dengan manusia tidak kritis adalah manusia kritis adalah manusia yang bisa bersikap etis. Bisa mengatakan tidak ketika harusnya mengatakan tidak gitu ya. Sementara orang yang tidak memiliki dimensi kritis, dia tidak bisa mengatakan tidak. Dia selalu punya ketika untuk mengatakan iya pada konformitas, pada apapun yang dihadapan, pada kekuasaan, pada atasan, pada sesuatu yang meminta dia untuk mengatakan selalu iya. Nggak bisa mengatakan tidak gitu. Mengatakan nggak mau, menolak, nggak bisa. Dan itu seperti pola yang bekerja dalam pabrik gitu ya, dalam dunia karya di mana sudah ada pola, pola yang siap cetak di mana polanya sudah ada, kemudian barangnya dicetak bersama pola itu gitu ya. Jadi sudah ada polanya, sudah ada how to-nya, baru kemudian diperbanyak gitu ya. Itu kan produksi itu kan berarti adalah cara di mana sebenarnya orang kehilangan kemampuan berpikir kritis karena dia sudah mengikuti pola. Pola yang ada how to pun diikuti gitu. Itu kan cara dari homofaber dan animal laboransia. Jadi bukan karakteristik dari politik. Kalau politik, kita bertemu dengan manusia lain yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga orang punya sikap seperti apa, selalu baru gitu. Jadi kita bertemu dengan manusia itu kan tidak pernah bisa diprediksi. Tidak sama seperti kalau kita membayangkan nanti makan siang akan makan apa gitu ya. Sudah bisa diprediksi karena kita tahu kita masak apa. Nah kalau dalam politik, tidak ada yang bisa kita duga karena relaksi dengan manusia lain itu bersifat semua potensial gitu ya. Jadi justru karena itulah kemudian how to itu menjadi tidak mungkin. keterbukaan pada lihat, respect pada yang berbeda, menerima orang lain apa adanya itu adalah sebuah sikap etis yang penting. Justru kita memiliki satu pola pandangan tentang how to, seperti yang dibayangkan oleh Platon. Kan Platon punya how to-nya tuh di dalam bahwa politik itu harus dibeli oleh saya philosopher king gitu kan. Justru pola seperti itu yang ada how to-nya itu berpotensi untuk menjadi justifikasi bagi munculnya sebuah ideologi totaliter gitu ya. Jadi karena ada orang yang percaya ada satu ide yang bisa dipakai untuk mencetak sebuah kehidupan yang lebih baik, maka ada orang yang juga dianggap legitimate untuk menentukan mana yang baik bagi yang tidak. Itu kemudian juga berpotensi untuk bersikap totaliter. Maka dalam kehidupan politik nggak bisa begitu. Kita semua setara gitu ya. Tidak ada filosofer, tidak ada biasa. Kita semua sesama warga negara ini tetara, berkomunikasi. Maka relasi diantara sesama warga negara adalah kebebasan yang tidak bisa diprediksi dengan memberikan satu how to yang bisa ditentukan dulu ya seperti apa kehidupan itu dirancang. Jadi Aren memang ulasannya bersikap etis ya. Justru dia menghindari satu ulasan yang bersifat hal itu untuk memastikan bahwa politik adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi karena bukan dunia pekerjaan atau dunia karya. Kang, kalau saya bilang Aren itu tendensinya lebih ke dekonstruktif daripada konstruktif berdasarkan penjelasannya Kang Iqbal tadi, kira-kira seberapa melesetnya Kang? Sebetulnya ada betulnya ya Mas Adi ya dalam pengertian gini, Hana Aren ini kan pendekatannya kan fenomenologis ya. Jadi dia mencoba melihat politik dari cara berada manusia gitu. Jadi kalau selama ini kan orang melihat politik misalnya secara normatif ya, katakanlah orang-orang seperti John Locke itu dari hak bahwa manusia itu harus punya hak dan lain sebagainya. Nah sementara Hana Aren bersifat fenomenologis melihat politik itu sebagai bagian dari manifestasi kehidupan sosial dia, dan bagaimana politik dalam cara beradanya diulas secara filosofis oleh Aren. Nah pertanyaannya apakah bersifat dekonstruktif enggak? Sebetulnya kalau kita mencari model Aren, Aren itu sebetulnya ada modelnya dia lebih mengarah pada politik partisipatoris ya, misalnya Aristoteles. Jadi kalau memilih di masa klasik antara Platon dan Aristoteles, maka model yang didorong oleh Aren adalah Aristoteles. Di masa modern, model yang dikembangkan oleh Aren antara John Locke atau Russo, maka model yang dikembangkan oleh Aren adalah Russo. Di mana hak yang paling penting itu adalah partisipasi, hak untuk partisipasi. Bukan soal kebebasan beragama, kebebasan itu mah gampang. Kalau orang sudah punya hak berpartisipasi, orang akan bisa memilih haknya sendiri tanpa harus disebutkan satu persatu, kalau orang sudah punya hak politik yang lainnya akan ikuti. Jadi soal ruang publik, partisipasi, hak untuk memilih hak itu memang cara berbicara Aren tentang politik yang sebenarnya tidak sepenuhnya dikonstruktif dalam pengertian. Kalau kita membayangkan misalnya Carl Smith, Carl Smith itu kan juga bicara tentang politik dengan nada yang hampir sama. Aren mirip seperti Heidegger tentang cara berada eksistensialisme, tapi dikaitkan dengan soal dunia, ruang publik, tindakan dan relasi antara manusia, etika. Tadilah kita ulas di pertemuan dua minggu lagi ya Mas Adi ya, bagaimana human condition itu dalam politik Aren di kita, kita ulas. Terima kasih Kang Iqbal. Terima kasih Kang Iqbal. untuk menambahkan mungkin. Silahkan Bang, sebelum nanti ditutup closing statement dari Kang Iqbal. Ya, untuk kesempatannya ini ada Mas Adi juga. Selamat malam Mas Adi, selamat sehat. Tadi ada pertanyaan yang membuat saya merefleksikan apa yang dialami oleh Hana Aren itu dalam situasi yang sudah tidak ada Nazi, sudah tidak ada partai yang dipimpin oleh Hitler. Tapi mungkin situasi totaliternya masih ada. Jadi, tadi ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Susi, bagaimana pandangan Aren terkait dengan misalnya situasi masyarakat atau bangsa Palestina yang stateless, yang tidak punya negara. nasibnya terkatung-katung, mereka harus jadi pengungsi di negara-negara tetangga. Dalam catatannya lembaga pengungsi PBB itu ada lebih dari 5 juta hari ini. Dan mereka hidup dalam kem-kem yang sebenarnya tidak layak. Nah, hal yang serupa juga bisa terjadi di Rohingya. Kita tahu mereka harus berhadapan dengan rezim militer di Myanmar. Mereka tidak jelas apakah warga negara Myanmar atau Bangladesh. Saya kira ini juga banyak terjadi di tempat lain yang kita tidak cukup tahu detail. Tapi situasinya barangkali menempatkan mereka kehilangan hak-hak sebagai warga negara yang sebetulnya harus mendapatkan pelindungan pengayuman dan pelayanan dari negara. Nah, yang jadi refleksi saya itu tadi, jika Aren melihat situasi yang pernah dialami dia pada waktu itu, seandainya dia masih hidup hari ini apa yang sebetulnya akan dia tulis gitu Kang Iqbal? Melihat situasi yang dia dialami banyak orang seperti yang dia alami. Mungkin itu Kang. Oke, terima kasih Pak Farid atas tanggapannya. Kalau begitu saya langsung saja ke Kang Iqbal gitu, untuk menanggapi kembali. Sekaligus Kang Iqbal mungkin bisa langsung closing statement ya, karena sudah pukul 21.00. Baik, terima kasih tadi Kang Farid menjelaskan soal stateless yang ditanyakan Bu Susyana. Memang itu satu isu yang penting yang diangkat oleh Aren. Jadi jauh sebelum berbicara tentang hak untuk kebebasan beragama, hak untuk dapat berbicara, hak untuk yang lain-lain gitu ya. Hak yang paling mendasar harus diakui adalah hak politik. Hak, kalau dalam istilah Aren itu, hak untuk memiliki hak, itu adalah yang paling fundamental. Jadi sebelum kita melihat hak-hak apa saja, ya pertama-tama dia harus jadi warga negara dulu. Kalau dia bukan menjadi warga negara manapun, hak apa yang bisa dia punya? Semua isi hak asli manusia nggak berlaku untuk dia. Karena dia bukan anggota dari komunitas politik manapun yang bisa dia menuntut haknya sebagai warga negara. Jadi jauh sebelum berbicara tentang isi satu persatu dari hak, maka yang paling penting adalah keberadaan seseorang di dalam sebuah komunitas, juga hak orang untuk bicara, membela dirinya, untuk berbeda gitu ya. Dan itu yang lain-lain adalah turunannya gitu. Dan para pengungsi di berbagai tempat sekarang ya, itu jelas adalah situasi yang juga dialami oleh Aren waktu itu ya. Jadi orang-orang stateless itu adalah orang yang bagian dari warga negara, tapi juga haknya, hak politiknya tercerabut. Ini juga sebuah problem, problem aktif dalam kehidupan politik modern, dimana terjadi situasi seperti itu. Nanti kita lihat dalam tiga pertemuan tentang totalitarianisme, tentang dunia, dan juga tentang banalitas kejahatan, bagaimana refleksi Aren melakukan kritik terhadap situasi seperti tadi, termasuk ideologi totalitera yang menyebabkan munculnya orang-orang stateless, bahkan Auschwitz seperti yang diterima oleh orang-orang Yahudi di Eropa, kita akan lihat seperti apa refleksi Aren dalam pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semua tetap berkenan, sabar mengikuti tiga pertemuan berikut yang akan membahas tiga topik dari pemikiran politik Aren, kritik Aren terhadap totalitarianisme di pertemuan berikutnya, kemudian tentang dunia di pertemuan ketiga, dan terakhir tentang banalitas kejahatan yang membahas tentang Echman in Jerusalem di pertemuan terakhir. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semua bersabar sampai pertemuan terakhir. Terima kasih banyak, Terilni, untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 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 Zali Hiuddin, panjang banget. Zahidiyah. Itu bisa mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kita sharing bareng ya. Karena kalau bahasanya Kang Iqbal, saya itu hanya memantik aja gitu. Jadi boleh teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa untuk menyampaikan beberapa tanggapannya terkait dengan pemikiran Hanha Aren. Dan selama memang politik belum menjadi politik dan kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya masih menjadi angan-angan gitu. Selama itu pula kemudian kita tahu pemikirannya Aren ini menjadi legacy berharga di zaman saat ini juga gitu. Bagaimana politik yang pemikiran rakyat dari tindakan politik memikirkan rakyat dari diskors dan pertimbangan politik, antipolitik, antikekuasaan gitu. Kemudian pemikiran Aren juga ya bisa jadi sangat ideal dan utopis. Tetapi semangatnya akan senantiasa mengisi pikiran politisi kita, negarawan yang benar-benar berpikir tentang rakyat, tentang melawan ketidakadilan, penindasan. Dan ini akan nanti kita bedah satu persatu mengenai karya-karya Aren. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan bergabung. Bapak Ibu dalam diskusi serial kajian diskusi kuasa pepongan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdarah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Iqbal, Kang Yayan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu Doktor Etin sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih semuanya. Ibu Doktor Etin sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Di Ciamis sampai di Jakarta Ibu. Di Ciputat. Oh di Ciputat. Oh di Ciputat. Ya. Dan di Ciputat. Nggak kemana-mana dalam kamar saja. Kalau malam itu kalau siang sih ya. Terima kasih Pak Wildan. Tunggu. 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 Tunggu.